selamat menikmati tapi muqaddimah itu penting karena tanpa muqaddimah kita gak bisa masuk Alhamdulillah alladzi biniamatihi tatimus salihat segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana semua keindahan yang kita lihat dalam kehidupan kita semua kenyamanan yang kita rasakan Masya Allah ada apa rame-rame disini ada tempat kosong disini Ustadz Ustadz ini mana gak kasih tempat Ustadznya, ambilin kursi satu lagi Ustadznya Ustadz pake kursi ini kajian bukan buat Ustadz ini menemuin tempat dan Ustadz ini buat jama'a Ustadz Masya Allah itu semangat menuntut ilmu beliau Alhamdulillah jama'a semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya sampai mati untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putera puteri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq untuk Omar bin Khattab untuk Uthman bin Affan Zinnurayn dan untuk Ali bin Abi Talib Abi Siptain radiyallahu ta'ala anhum ajma'in amma ba'd apa temanya pernikahan tidak harus cinta cinta itu bukan segala-galanya dalam pernikahan tapi diperlukan ada cinta sebagian orang berpikir kalau cinta sudah hilang dari rumah tangga maka solusinya adalah berpisah dan bercerai terkadang kita melihat banyak perceraian yang disebabkan hal-hal remeh yang seharusnya kalau suami istri itu berpikir perceraian itu tidak terjadi apabila terjadi pernikahan karena cinta yang sudah tumbuh sebelum pernikahan selama tidak mengantarkan kepada perbuatan haram seperti pacaran anhum kadang-kadang cinta sama seorang perempuan awal datang ke masjid Imam Syafi'i lihat perempuan Allahu Akbar ana mau sama dia nih umpamanya boleh anhum lihat ana lihat anaknya baik subhanallah lihat auranya dalam kondisi mendung tapi tetap terang itu perempuan masya Allah ini kan membuat orang kadang-kadang jatuh cinta ketika itu wanita juga cinta sama antum apa yang harus antum melakukan lamar dia subhanallah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diwetkan Ibn Majah lam nara lil mutahabaini misra nikah kami itu tidak pernah melihat untuk dua orang yang saling mencintai obatnya yang lebih manjur daripada pernikahan jadi kalau antum cinta sama dia bismillah pernikahan itu obatnya bukan pacaran karena sebagian orang apalagi yang muda-muda di masa sekarang ini hampir pernikahan mereka itu dimulai dengan pacaran jarang sekali yang nikahnya sesuai dengan syarih kadang-kadang sebagian sudah berpacaran bertahun-tahun ada sebuah kejadian anda masih ingat di Purworejo di Jawa Tengah sana itu tuan rumah cerita anda punya keponakan baru nikah sebulan yang lalu mungkin disini pernikahannya baru berumur enam hari sudah bercerai padahal mereka pacaran enam tahun sejak SMA sampai kuliah selesai kuliah menikah dan na'udzubillah dalam masa pacaran itu sudah banyak dosa yang dikerjakan dan dilakukan maka kalau Antum cinta dengan seseorang silahkan lamar tapi gimana Ustaz kalau ditolak Ustaz dicari yang lainnya kenapa Antum bingung emangnya perempuan cuma satu ada sebuah syair Arab yang mengatakan engkau silahkan pindahkan hatimu kemana engkau suka tapi cinta tetap buat kekasih yang pertama kan manzilin fil ardi yaklafuhul fatah wahaninuhu abadan di awali manzili bener gak bener gak kayaknya belum gak tau yang muda-muda gak tau lah yang tua-tua Ustaz Khairul kayaknya udah tau itu hati bisa kemana-mana tapi kadang-kadang masih kepikiran dengan cinta pertama dia memang berat akan tetapi tatkala Antum mencintai seseorang kemudian cinta Antum ditolak karena keluarganya tidak menerima Antum karena itu perempuan juga mungkin tidak suka sama Antum Bismillah Antum minta kepada Allah Azza wa Jal Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi agar memberikan kepada Antum seorang pasangan hidup Antum mau satu mau dua minta bebas sama Allah Azza wa Jal Antum boleh minta sama Allah subhanahu wa ta'ala minta pasangan hidup yang lebih baik daripada seorang Antum cinta jamaah kalau Antum melihat orang tua yang muda-muda ngelihat orang tuanya kadangkala Antum melihat kayaknya ayah sudah gak cinta sama ibu kayaknya ibu sudah gak suka sama ayah kenapa sering terjadi keributan tapi kenapa rumah tangga mereka bertahan ini buat yang tua-tua yang sudah punya anak jangan dipikir istri Antum cinta sama Antum kadangkala kesian sama Antum aduh kesian bapakmu itu takut ibu tinggal strok nanti kadangkala karena kesian betul makanya tidak semua pernikahan itu dibangun di atas cinta Allah Azza wa Jal ketika berbincang tentang pernikahan Allah mengatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri manusia menikah dengan manusia manusia tidak menikah dengan binatang makanya kalau ada yang bertanya Ustaz boleh gak Ustaz menikah sama jin Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri apa tujuannya litas kunu ilaiha agar kalian mendapatkan kedamaian ketenangan ketentraman sakinah yang dicari cinta gimana Allah yang bikinin cinta nanti apa kata Allah Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang antum lihat ketika Allah mengatakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri Allah mengatakan kholaqo itu milik Allah semuanya tapi takkal bicara cinta dan kasih sayang Allah bicara ja'ala sebagian ahli tafsir mengatakan harus ada usaha dari kita untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang-orang yang mau berfikir ketika antum menikah karena cinta dan antum tidak melakukan yang haram sebelum pernikahan itu insyaallah pernikahan antum akan langgeng dan harmonis tapi sebaliknya kalau ternyata sebelum menikah antum telah melakukan yang haram dengan itu perempuan antum telah berjalan berduaan dengan itu perempuan antum telah memegang tangan itu perempuan mungkin antum mencium itu perempuan mungkin antum berzina dengan itu perempuan kemudian menikah ketauhilah pernikahan antum kalau tidak bertobat akan berakhir dengan perceriaan kenapa antum pernah melihat orang yang sedang pacaran lengket kayak perangku ketika pacaran naik motor ya subhanallah itu sampai merangkul kepada pacarnya kadangkala di tempat yang gelap-gelap mereka berduaan tempat yang remang-remang ketika sudah menikah gak ada lagi rangkulan hangat itu kenapa hilang karena syetan kerjanya berbeda sebelum menikah kerjanya syetan itu bagaimana membuat dua orang ini berzina terus syetan membisikkan hal itu menggoda hal itu ketika sudah menikah syetan bekerja lagi tapi memisahkan antara kalian berdua bahkan termasuk dosa yang paling dicintai syetan adalah perceriaan akhir batifillah ada sebuah kejadian di masa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah asar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir diceritakan di masa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Abi Azra ad-Duali nama dia buruk di kota itu mungkin di Medina orang gak suka sama dia karena terkenal perempuan-perempuan yang dia nikahin selalu gugat cerai ini pertanda lelaki itu gak baik antum kalau menikah cerai menikah cerai menikah cerai orang akan berprasangka buruk sama antum ada apa sama antum akhirnya laki-laki ini ingin membersihkan namanya dia ingin menyampaikan kepada manusia yang ada bahwa penyebab percerahan itu bukan dirinya tapi perempuan-perempuan itu pulang dari masjid dia ajak Abdullah bin Abi Arqam ke rumahnya dia ingin kasih tau engkau sindah ke rumahku supaya engkau tau gimana istriku masuk ke rumahnya dia berkata kepada istrinya Ibn Arqam ini mendengarkan Abdullah Ibn Arqam itu mendengarkan komunikasi suami istri ini apa kata Ibn Abi Azra mengatakan kepada istrinya aku minta kepadamu dengan nama Allah apakah kamu membenci aku kata istrinya Udahlah kau jangan minta sama nama Allah gak usah ngomong yang lainnya gak usah bicara tentang cinta enggak aku minta engkau dengan jujur sampaikan engkau cinta sama aku gak akhirnya perempuan mengatakan Allahumma na'abiyah aku benci sama kamu Ibn Abi Azra akhirnya berkata kepada Abdullah bin Arqam atas semak kau dengar tadi omongan dia dimana aku mau hidup sama seorang wanita yang tidak cinta sama aku bagaimana kondisi rumah tengahku akhirnya berangkatlah dia menuju kepada Umar dia mengatakan ya amiral mu'minin itu orang-orang membicarakan kalau aku ini mendolimi para wanita kau tanya ini sama Abdullah bagaimana kondisi istriku sebenarnya akhirnya dipanggillah istrinya sama Umar supaya datang datang istrinya Umar berkata kepada dia kamu yang tadi ngomong sama suamimu kamu benci sama dia dia itu minta sama aku dengan nama Allah gimana apa boleh aku bohong boleh bohong bapak bohong yang boleh itu tiga siapa yang bisa jawab mana hadiahnya insyaAllah nah fadol bohong ketika perang ketika suami untuk baikan istri kayak apa modelnya bohong untuk meraih istri gak bohong beneran yang ketiga antum pernah bohong gak sama istri ha sering bohong Allah Akbar 6 kirim hadiahnya tinggal satu lagi 6 mendamaikan dua orang yang bermusnah masya Allah kirim yang kecil hadiahnya jangan banyak ini cuma satu jawabnya kirim belakang yang berarti nah jaman fakdibi kata kau bohong sama suamimu jadi bohong dalam urusan rayu merayu itu boleh bukan bohong beneran sebenarnya jaman ditanya kau cinta gak sama aku Allahu akbar sejak aku bangun tidur aku kebaing sama kamu aja dari tadi Allahu akbar nah bohong gak fakdibi lalu apa kata Umar bin Khattab sedikit rumah yang dibangun di atas cinta sedikit ada naam ada itu akan menjadi sempurna ketika rumah tangga itu dibangun di atas cinta tapi kalau cinta itu hilang karena biasanya seorang lelaki melihat istrinya mungkin tidak secantik yang dulu istrinya tidak seramping yang dulu karena biasanya perempuan habis nikah hamil punya anak hamil punya anak kadangkala dia mulai cinta itu hilang sama istrinya tapi kebanyakan orang itu bermu'ah malah bergaul sama istrinya istri bergaul sama suaminya itu bil islami wal ihsan ingat dengan dua hal ini islam kamu itu muslim kamu itu punya kewajiban berbuat baik sama binatang kita ini disuruh berbuat baik sama binatang apalagi sama manusia apalagi ibunya anak-anak kita istri kita wal ihsan in allaha ya'muru bil ihsan kita diperintang untuk berbuat baik inilah yang menjadi standar seorang mu'min seorang muslim ketika bergaul sama keluarganya itu menyebabkan pernikahan itu bertahan tidak harus dengan cinta makanya yang muda-muda ini ketika mau menikah gak harus antum cinta dulu sama itu perempuan tapi antum harus cocok ngerti cocok cocok itu bahasa kerennya apa matching matching ngomong matching iya cocok ada kecocokan kecocokan dari sisi apa disini kecocokannya itu tanya sama nabi kita Muhammad s.a.w. gimana nabi kita cara cari perempuan yang cocok yang pertama anak akan berbicara tentang bagaimana mencari suami yang cocok ini buat akhwat kriteria suami yang cocok untuk menjadi komandan di rumahku untuk menjadi nahkoda di bahteraku untuk menjadi bapak dari anak-anakku karena banyak terjadi keboliman di dalam rumah tangga itu gara-gara sang wanita tidak memilih suami yang cocok dia memilih suami yang kaya memilih suami yang tampan maka subhanallah setelah berjalan dua tiga tahun disini wanita itu menyesal kenapa anak menikah dengan dia ternyata suami anak suka memukul ternyata suami anak tidak menghargai kerja keras istrinya maka yang pertama buat para akhwat nih dan buat para orang tua ketika hendak menikahkan putrinya carilah lelaki yang agamanya baik akhlaknya mulia agamanya baik akhlaknya mulia rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila datang kepada kalian meminang putri kalian meminta diri kalian seorang lelaki yang agamanya kalian ridoin yang akhlaknya kalian ridoin kawinkan gak usah pikir panjang nikahkan dua syarat ini terkumpul nikahkan kalau kalian tidak melakukannya karena kebanyakan orang tadi berfikir dunia berfikir warna kulit berfikir rambutnya aku kurang cocok sama rambutnya kamu mau yang rambutnya apa yang keriting kecil-kecil gak cocok kadang-kadang seperti itu orang punya nafsu punya syahwat tapi kata nabi sallallahu dua kalau kalian tidak melakukan itu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir maka dampaknya akan terjadi kekacauan di Indonesia akan terjadi kekacauan di banjar masin di muka bumi ini akan terjadi kerusakan yang tidak kecil kabir kata nabi sallallahu alaihi sallam kenapa lakunya mati alhamdulillah gimana memang dimatikan oh ada yang main skakel tapi antum bisa lihat kenapa penjara penuh dengan penjahat penjahat kenapa banyak orang-orang yang kena narkoba kenapa banyak anak-anak yang jadi begal karena ketika pernikahan tidak melihat kepada agama dan akhlak negeri kita yang luas ini Indonesia yang memiliki 250 juta penduduknya lebih itu bermula dari pasangan suami istri bermula dari pasangan suami istri bermula dari Adam bersama Hawa terus ke Indonesia jadi kalau bicara bagaimana memperbaiki Indonesia bagaimana menuju Indonesia yang lebih mulia yang lebih dihargai yang lebih terhormat pilihlah pasangan hidup yang akhlak dan agamanya mulia kalau para sahabat masih berat kita tahu di masa Arab jahiliya mereka itu yang dipandang adalah nasab yang dipandang adalah harta maka para sahabat mengatakan wain kanafi gimana kalau dia betul secara agama baik secara akhlak mulia tapi ada kekurangan dari sisi mungkin miskin bukan anaknya pejabat bukan orang yang dikenal di masyarakat kata nabi sasam tiga kali nabi menekankan ingat gak harus cinta aja cocok maka orang tua kata yang ngatakan kepada putrinya abah kok cocok sama anak muda itu terus gimana cara mengetahui agama seseorang kalau bicara agama para emak berbicara ada batas minimal agama seseorang disebut orang ini agamanya baik ada batas minimal apa batas minimal melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram gak harus lulusan pesantren gak harus hafal Quran tapi anak ini Alhamdulillah sholat lima waktu di masjid agamanya baik dia tapi ustaz dia gak faham ilmu agama tapi dia mau belajar Alhamdulillah sudah cukup akhlak nah akhlak itu ada empat dasar akhlak mulia yang pertama as-shaja'ah kata Ibn Al-Qayyim pemberani orang jangan menikahkan putrinya dengan lelaki yang takut sama cicak takut sama suara petir ada orang ada ada suara petir gimana kalau bapaknya dengar petir ambil bantal biasanya bantal itu ditaruh di bawahnya kepala ini bantal taruh di atasnya kepala anak-anaknya gimana shajak pemberani yang kedua al-adil orangnya adil dalam bermuamalah masya'allah dia tidak melakukan keboliman yang ketiga sober sabar orangnya penyabar gak emosional ini penting jadi kalau bicara akhlak antun cari tahu tentang fulan fulan ini gimana aduh fulan pemarah eh sudah jangan antun punya anak nanti dimarahin terus sama dia as-sober sabar dalam melaksanakan kewajiban sabar meninggalkan kemaksiatan sabar menghadapi musibah sabar menghadapi orang lain yang keempat al-ifah menjaga kehormatan dirinya menjaga kehormatan keluarganya dia tidak membiarkan kemungkaran terjadi ini ini empat dasar akhlak yang mulia ada empat dasar akhlak buruk Ibn Qayyim juga menjelaskan empat pokok akhlak yang buruk ini yang pertama adalah al-jahl kebodohan yang kedua kezoliman yang ketiga al-ghodob amarah yang keempat as-shahwah suka mengikuti syahwat jadi cari tahu mau cari tahu akhlak jangan di masjid di masjid ini semua orang baik jemaah tentu bisa lihat gak ada yang buruk kalau mau tahu akhlak seseorang dimana di tempat kerjanya di rumahnya tanya sama tetangganya tanyakan kepada sohib-sohibnya bukan di masjid di masjid untuk mengetahui agama seseorang mau tahu agama seseorang tanya sama Ustaz Khairul tanya Ustaz Ahmad sama Ustaz-Ustaz gimana Fulan Ustaz oh Fulan Fulan yang mana itu yang rumahnya dekat masjid Imam Syafi Ustaz oh Masya Allah Fulan itu biasanya kalau datang ke masjid itu waktu khutbah kedua khutbah kedua kan Ustaz di atas ketahuan oh ini telah tahu Ustaz yang telah telah seperti itu artinya tanya sama Ustaz untuk urusan agama akhlak pernah suatu hari Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sedang di masjid Nabawi mungkin dia ada seorang yang mau jadi saksi jadi saksi ternyata jadi saksi itu gak orang sembarangan Omar bertanya kepada orang ini ketika mau jadi saksi man yu zakik siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu kalau engkau orang baik akhirnya dia bawa seseorang ini fulan anaya amiral mu'minin kata dia ata'arifu kau kenal sama dia na'am kau kenal sama dia kau engkau pernah melakukan perjalanan sama dia lah gak pernah taib hal hal amaltahu bidirhamin awdirhamin engkau pernah urusan fulus sama dia satu dirham dua dirham gak pernah taib pertanyaan ketiga hal hal jawartahu fa'araftah mudkhalahu wa makhrajahu apakah engkau hidup bertetanggaan dengan dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia kata orang ini la oh rubbama ra'aytahu yusalli fil masjid mungkin engkau melihat dia sholat di masjid kemudian engkau memberikan rekomendasi iya ya amiral mu'minin iya kata dia engkau gak kenal sama orang ini itu nih biman ya arifu kedatangkan kepada aku orang yang kenal sama kamu jadi gak asal pilih jamah orang tua tolong dicari tahu tentang akhlaknya calon suami anaknya sekarang ini ada yang namanya apa biru jodoh online ada beberapa usat bikin aplikasi untuk cari pasangan hidup online silahkan dimanfaatkan tapi jangan percaya dengan tulisan itu orang wallahi jamaah ana sudah buktikan sendiri banyak tulisan tulisan itu bohong supaya dia diterima dia sebutkan ana muridnya usat khairul ana selalu gini 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 masya Allah tanya mas usat kenal sama fulana wallah walam gak tahu fulana beliau kan kisah tahu gak tahu ternyata tapi dia sebutkan di sana maka berhati-hati jadi tanya selalu gimana fulana wallahi fulana ini terus terang usat punya utang sama mana dua tahun gak bayar hati-hati yang punya utang baik kemudian tadi yang syarat ke yang pertama agama yang kedua akhlak yang ketiga orang itu mampu memberi nafkah kepada putri kita kepada istrinya gak harus kaya tapi mampu memberikan nafkah dalam hadis riwayat muslim rasulullah s.a.w. ketika menceritakan tentang dua orang yang meminang seorang sahabat wanita dikatakan Amma Abu Jaham Fala yabau asahu an atiqihi Abu Jaham itu tidak pernah menurunkan tongkatnya dari undaknya ada yang menafsirkan dia suka memukul atau dia suka safar jadi kalau punya suami suka keluar kota gak enak juga apalagi kerjanya merantau 6 bulan di pantai ada teman-teman yang kerja mungkin 2 tahun itu berat buat istri engkau kalau memilihkan seorang suami buat putrimu harus ngeliat ini juga dilihat nah suamimu ini kerjanya di luar negeri engkau akan ditinggal siapkah engkau dengan seperti itu kalau gak siap jangan supaya pernikahannya langgang kalau gak siap sudah gak jadi rasul selalu saya menjelaskan calon suamimu itu seperti ini orang tidak pernah meletakkan tongkat dari atas punggungnya kinayah kiasan sebagai orang itu suka safar atau suka memukul supaya kalau terima dia kau terima kekurangan dia baik ada pun wa'amma mu'awiyah faso'lukun lama lalahu ada pun mu'awiyah dia ini orang miskin gak punya harta artinya gak bisa memberikan nafkah kepada dirimu jadi kalau ada anak-anak muda mau nikah masih kuliah boleh tapi jangan merepotkan orang tua jangan merepotkan orang tua banyak orang tua mengeluh usad anak-anak SMA kuliah minta nikah usad suruh nikah gak apa-apa ngomong tapi jangan merepotkan orang tua cari duit sendiri kadang-kala dia belum mampu yang dianjurkan menikah itu sama Nabi Sallallahu siapa yang punya kemampuan tapi usad fitnah sekarang besar kalau gak menikah bahaya puasa masih ada solusinya anak sudah puasa tapi fitnah masih insyaallah antum hidup di hutan insyaallah gak terfitnah di sana masalahnya kita kurang menundukkan pandangan maka carilah pasangan hidup yang mampu memberikan nafak gak harus kaya jadi jamaah ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki subhanallah kakak kelas sana cerita dulu bicara nikah gak harus punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja biasanya kan orang tua bingung ngeliat nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap nah kata dia dia kerjanya serabutan alhamdulillah yang penting mau bekerja rizki itu tidak harus dengan bekerja jamaah subhanallah ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka yang orang gak akan berpikir ya Allah kok bisa pulang dapat rizki itu itulah kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita itu subhanallah perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki yang lamar ini orang-orang sukses semuanya mundur karena apa karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya mau dikasih berapa anak saya disini berapa pasarannya nah gak tahu berapa pasarannya di banjar berapa 30 ada 50 iya oh yang 50 yang bagus ya ma itu astagfirullah jadi 20 yang pertengahan gitu insyaallah memang ada mahar itu ada mahar standar setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda dan itu diperbolehkan dalam agama gak ada masalah itu umumnya 30 juta ya sudah orang tuanya tanya mau dikasih berapa bingung ini anaknya orang kaya akhirnya mundur semua datanglah seorang pemuda dia dengar tentang anaknya fullan ini anaknya orang kaya ini dia ngomong sama sahib-sahibnya anak mau melamar dia siapa tahu diterima ya Allah orang yang lebih sukses dari kamu mundur berapa lagi kaya kamu gak punya kaya ya Bismillah kan siapa tahu diterima berangkat dia melamarnya ini tidak harus cinta tapi cocok berangkat dia sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya sama ditanya sama calon mertuanya mau dikasih berapa anak saya apa kata calon menantunya bapak minta berapa oh Allah jamaat ini jamaat kamu jual saya beli minta berapa Masya Allah karena dia memang maklar dia itu kerjanya maklar kemana-mana jadi ngomong gitu tuh biasa dia dia minta minta berapa bapak waktu itu sebelum krismon jamaat oh zaman ini ceritanya jamaat kata orang tuanya berapa 15 juta gak apa-apa kata dia cuma 15 juta paman subhanallah jamaat jangan masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat Ami besarkan Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta Ami anak kasih 1 miliar betul ini ceritanya jamaat tapi sekarang anak gak punya duit iya memang dia gak punya duit artinya dia ingin ngasih gitu jamaat antum ketawa subhanallah jamaat subhanallah akhirnya ya sudah diterima jamaat itu keluar dari sana temen-temennya bingung kok bisa diterima kata dia ada ceritanya kata dia masya Allah akhirnya menikah menikah dengan utang dia mahar itu boleh utang makanya ketika antum menikah kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang walaupun anak gak pernah denger yang utang jamaat karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu 1 juta seperti itu padahal kadangkala maharnya di zaman sahabat itu maharnya itu satu kebon kurma isinya 400 pohon berapa miliar itu jamaat nah itu bisa utang akhirnya menikah setelah menikah tetap kerjanya serabutan maklar jual ini jual itu dia punya utang 1 miliar subhanallah jamaat suatu saat dia cerita mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya cuma satu yang miskin jamaat yang kaya-kaya ngobrol masalah durian jamaat oh masya Allah durian yang enak durian ini itu-itu macam-macam akhirnya si menantunya yang miskin ini minta izin paman anak mau keluar dulu sebentar ya kata dia akhirnya dia keluar rumah ke tempat sohibnya pinjem duit 20 ribu anak pinjem duit 20 ribu buat apa ini mertua anak kepingin durian dia beli durian dia bawa sampai rumah masih ngobrol durian ini jaman dia ngomong paman afwan anak gak bisa beli yang bagus yang mudah-mudahan ini enak buat paman itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya yang kaya-kaya cuma ngomong doang durian hadah hadah langsung beli jamaat subhanallah jamaat antun itu kalau jadi menantu yang benar mertua ngomong durian berarti kepingin durian masya Allah jamaat ini akhirnya menantu jadi menantu kesayangan sampai kakeknya istri dia itu neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu baik menantu ini cuma duitnya memang gak banyak tapi dia mau kerja maka ketika itu dia mengatakan lupa salah satu yang diucapkan kepada mertuan-mertuan ini paman anak tidak punya duit tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berfikir Allah kasih anak lutut anak bisa berjalan anak insyaallah akan lunasin lalu itu subhanallah sampai suatu hari dipanggil sama neneknya istrinya kata neneknya nak nenek ini punya duit 500 juta nenek mau kasih buat kamu subhanallah si menantu malu janganlah nenek nenek kalau mau kasih kasih ke cucunya nenek biar nanti anak pinjem anak puter duitnya masya Allah antum ketawa ini laki-laki terhormat artinya dia gak mau terima dia nanti mau pinjem sama istrinya kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjem masya Allah akhirnya diberikan kepada istrinya duitnya dibuter dia lunasin satu miliar maka carilah laki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berfikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai yang sudah punya gaji tetap jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia katanya kalau pegawai kan ada jaminan nanti ada jaminan masa tua macam-macam gak harus maka itu kriterianya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan in yakunu fuqara yugnihimullah min fadli wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yugnihimullah fadli kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan Allah yang akan cukupi kejadian ini kejadian lain ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses subhanallah ketika suaminya bangkrut minta curai padahal sudah punya anak karena dia berfikir mau hidup senang dengan kekayaan wallahi jama'atauhila kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar kebahagiaan itu bukan di rumah yang mewah bukan di mobil yang mahal kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwaan itu nerima kata nabi kata nabi sallallahu ridolah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu engkau akan jadi orang paling kaya kata nabi sallallahu 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 tapi ada pun kalau mau cari istri maka rasul sallallahu 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 kentungkahul mar'ali arba wanita itu dinikahin karena empat hal nah yang sudah menikah bisa sebutkan dengan kasih hadiah nah yang sudah menikah untuk sudah nikah nah berdiri karena kecantikannya empat karena kekayaannya karena keturunannya nasabnya karena enggak mandul agamanya mana tunggu dulu pertanyaannya antum menikahi istri antum enggak menyebutkan agama berarti antum cuma tiga kenapa antum menikahin istri antum masyaallah masyaallah ambil hadiahnya eh hadiahnya ditukar Afan hadiahnya ditukar karena dia menikah karena cinta anak kasih keluarga sakina masyaallah bismillah Alhamdulillah ada yang menikah karena cinta apa yang menyebabkan dia cinta Wallahu'ala bisa jadi karena cantik istri antum mudah-mudahan cantik tapi ingat kecantikan itu akan hilang tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah s.w.t kata Nabi s.w.t karena kekayaannya sebagian orang mengatakan Alhamdulillah mau cari perempuan kaya kenapa anda sudah lama hidup susah paling gak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri ada janda gak apa-apa janda ada yang seperti itu nangka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur dia umur 20 istrinya umur 35 janda punya anak 2 gak apa-apa mungkin karena hartanya dia menikah yang kedua karena nasabnya yang mulia keturunan Raja Banjar Masya Allah yang ketiga karena kecantikannya ini normal orang menikahin wanita karena kecantikannya yang keempat karena agamanya lalu apa kata Nabi s.a.w. fadfar bidha tiddin taribat yadak kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu engkau ingin merasakan kebahagiaan keharmonisan dalam rumah tanggamu fadfar bidha tiddin berbahagialah engkau mendapatkan agama mendapatkan wanita yang agamanya baik seperti tadi kita bicarakan ada standar minimal perempuan baik secara agama apa apa jamaah melaksanakan kewajiban ini yang pertama jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban usah tapi dia gak pernah ngaji ke masjid usah yang penting kewajiban dia laksanakan sholat yang lima waktu puasa di bulan ramadhan dia menutup auratnya dia berbakti kepada orang tuanya maka standar kewajiban ini paling minim harus ada kalau ada laki-laki yang menikahin wanita dengan mengatakan insyaallah nanti bisa diperbaiki usah berarti istrinya belum baik bisa jadi antum memperbaiki bisa jadi antum diperbaiki sama dia antum tahu dengan salah seorang pemimpin khawarij Imran bin Hittan dia itu menikah dengan sepupunya sepupunya itu dari kalangan orang-orang khawarij cantik dan disebutkan Imran ini orangnya jelek dia menikahin itu perempuan sepupunya dengan harapan bisa merubah ternyata dirubah sama sepupunya maka kalau bicara antum mengatakan insyaallah bisa diperbaikin apakah antum punya kemampuan untuk memperbaikin ada lelaki-lelaki yang tidak bisa memperbaiki apalagi kalau dia sudah cinta sama istrinya dia malah menuruti apa permintaan istrinya maka carilah yang sudah jadi boleh Ustaz anak meminta perempuan yang hafidah yang hafal Al-Quran Karim boleh antum melamar kalau diterima akan antum cuma melamar orang itu boleh minta yang standarnya tinggi masyaallah tapi belum tentu antum diterima ketika antum ditolak jangan bawa hadis yang tadi bapak gak tahu hadis Nabi Muhammad apabila datang kepada kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik meminang jangan ditolak kawinkan saya ini orang soleh itu pertanda dia gak soleh kalau dia orang baik dia akan menerima takdir Allah jadi antum kalau ditolak ketika melamar seorang wanita yang agamanya masyaallah hafal Al-Quran Karim patuh sama kedua orang tua akhlaknya mulia maka kalau antum ditolak sama dia mungkin antum harus memperbaiki diri antum belum pantas dapet dia terus gimana cari yang di bawahnya dia yang hafal just 30 kalau tadi 30 just antum turun levelnya gak apa-apa kita tahu dirilah ketika melamar kemudian carilah wanita yang yang subur dan penyayang subur dan penyayang kata Nabi s.a.w. tazawwajul wadud walud fa inni mukathir bikum ul umam yaum al-qiyama nikahilah wanita-wanita yang wadud yang penyayang walud yang banyak anak masyaallah ada perempuan yang subhanallah susah punya anak tapi ada yang perempuan masyaallah suaminya baru masuk rumah dia hamil ini masyaallah jadi betul subur sampai anaknya subhanallah ada seorang ustaz di Bondoso anaknya itu insyaallah 28 kalau gak 27 28 dari satu istri subhanallah masyaallah makanya yang berusaha ketika dia mencari memang mencari wanita yang siap punya anak banyak karena sekarang ada wanita-wanita subur tapi gak siap punya anak banyak karena sudah rusak pemikiran dia dia berpikir aduh dua anak cukup dua anak cukup laki perempuan laki perempuan artinya dua jenis tapi berapa ya terserah dikasih sama Allah berapa ini yang perlu dikomunikasikan dengan calon istri juga ketika dia agamanya baik insyaallah dia siap punya anak banyak banyak anak banyak rizki betul Allah mengatakan nahnu narzukuhum wa'iyakum jangan dipikir anak antum makan rizki antum tidak jangan dipikir anak itu makan rizki bapaknya buktinya antum mati anak antum masih hidup berarti dia makan rizki dia carilah wanita yang subur dari mana kita tahu wanita itu subur dari mana dari jari-jarinya ya dari keluarganya dan biasanya kalau ada yang anaknya kembar biasanya nanti kembar juga seperti itu kemudian al-wadud yang penyayang penting punya istri yang penyayang kalau enggak anak antum ditinggal sama ibunya berapa banyak wanita-wanita yang anaknya banyak subhanallah istrinya pulang kerja capek assalamualaikum wa'alaikum salam istrinya masya Allah suaminya pulang kerja sampai rumah masuk istrinya sedang tiduran di sofa sama pegang hp main WA dia ditanya anak-anak kemana mana ya wallahuaklam kemana anaknya antum anaknya tujuh istri ngomong wallahuaklam dicari satu ternyata makan di rumahnya tetangga yang satu ada main di god apa seperti itu jangan maka antum harus cari istri yang penyayang dari mana kita tahu istri penyayang lihat kondisi kehidupan kalau dia suka sama kucing ada yang suka sama binatang cinta sayang insya Allah sama anak lebih sayang ada perempuan yang gak suka sama anak kecil kalau dititipin anak kecil aduh enggak 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 bahaya antum punya istri kayak gitu antum akan jadi penggendong anak-antum istri gak mau gendong anaknya maka kemudian jamaah yang terakhir berkaitan dengan melihat kepada yang cocok yang tidak harus cinta tapi kita dianjurkan untuk nazor untuk melihat yang hendak kita nikahin melihat apanya ya melihat yang engkau sebenarnya tertarik sama perempuan itu dari sisi apa anak akhlaknya Alhamdulillah insya Allah orang itu baik silahkan lihat wajahnya Rasulullah memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk melihat calon istrinya undur ilaiha engkau lihat kepada calon istrimu kenapa fa'inna fi'ayunil ansari syai'an engkau lihat dimatanya orang ansari itu ada sesuatu engkau coba lihat engkau tertarik gak jangan-jangan nanti akhirnya kecewa karena ada pernikahan tanpa nazor berakhir dengan percerian anak mendengarkan ceramah atau membaca di sebuah buku kejadian di kota Al Ain di Uni Emirat sana ada seorang ditawarin sama ibunya nak ini ada perempuan nak dikasih perempuan itu kayak gini kayak gini apa kata anaknya siap bu aku cocok sama itu perempuan apalagi pilihan ibunya ibunya tahu dengan selera dia subhanallah pernikahan itu menghabiskan uang 2 juta dirham 2 juta dirham itu sekarang kira-kira ya berapa satu dirham itu 4 ribu 4 ribu juta eh 8 8 miliar 8 miliar pernikahan itu biasa orang-orang kaya-kaya yang dimana Subhanallah laki ini belum pernah melihat melihat istrinya itu malam pernikahan dia buka shock ternyata tidak sesuai dengan yang dia impikan yang dia gambarkan akhirnya dua pekan cerai ya mau gimana maka Nabi Sosa menyuruh kita melihat maka antum nador kepada perempuan datang kepada perempuan kalau memang belum nador kalau sudah bolak-balik kelihatan perempuan itu memang gak pakai cadar antum melihat lagi melihat itu cukup sekali lihat dua kali boleh enam jamah para lemak menyebutkan berapa kali boleh nador kepada perempuan yang hendak kita nikahin antum cari yang membuat antum tertarik itu apa dan nador ini Sheikh bin Usaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya syarhul mumti itu mengkaji bahwa nador ini ada syaratnya syarat yang pertama antum benar-benar mau menikahi dia ini syarat yang pertama yang kedua ada harapan besar diterima kalau antum harapannya kecil gak boleh antum nador karena nador ini jamaah antum diperbolehkan melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang laki lain melihat apa melihat rambutnya melihat lehernya jadi perempuan yang di nador itu diperbolehkan pakai baju rumah pakai dasar umpamanya tangannya kelihatan kakinya kelihatan makanya ketika antum nador antum gak boleh bawa temen eh anak mau nador yuk gak boleh karena temen antum haram buat dia nador buat antum halal karena antum mau menikah antum nador kepada dia kemudian kalau harapannya kecil antum jangan nador karena anak punya temen subhanallah itu nador 72 perempuan iya dia nador sana gak cocok nador sana gak cocok nador cocok tapi perempuannya gak cocok sama dia betul akhirnya setelah setelah 70 jamaah dia nikah sama janda ya gak apa-apalah yang penting ada istri maka diperhatikan nador diperintahkan untuk nador ahibatifillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya wanita yang paling mulia apa kata beliau allati idha nadorta ilaiha sarratka yang kalau engkau memandang kepada dia dia itu menyenangkan hatimu membahagiakan dirimu apakah karena wanita itu cantik ada dua penafsiran para ulama yang pertama karena memang perempuan itu cantik tapi kecantikan ini akan turun jamaah mau tidak mau ketika antum menikahin wanita karena kecantikannya sampai rumah antum dua pekan antum sudah biasa sama itu perempuan para ulama menjelaskan bahwa kita melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud asli tapi kalau sudah kita milikin antum akan bosan kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri karena antum tidak memiliki dia antum bisa bayangin dalam kehidupan kita antum kalau kepingin hp lihat teman antum masya Allah ada jam jam hp lihat kapan anak punya kayak gitu setiap dibuka jam itu antum masya Allah dilihat terus motor yang belum punya motor atau kepingin motor yang bagus-bagus setiap motor itu lewat itu akan mengambil perhatian antum di lampu merah itu lihat masya Allah kapan anak punya kayak gitu ketika jadi milik antum itu motor dua pekan hari pertama antum lihatin ya di ruang tamu masya Allah motor anak masya Allah tiap hari dimandiin dapat sebulan gak dilihat teman seperti itu dengan istri kita maka kalau bicara cantik cantik itu tidak bertahan lama maka kadang untuk melihat istri Allah ternyata kayak gini istri anaknya masih cantikan istri tetangga na'udzubillah tapi ada wanita yang bisa mempercantik dirinya dengan akhlaknya dengan pelayanannya kepada suami sehingga inilah parolamak mengatakan sarot yang kalau dipandang membahagiakan kamu karena dia pandai mempercantik dirinya selain berhias mempercantik dirinya di rumah dan dengan pelayanan yang baik sehingga suaminya betah di rumah intinya menikah itu tidak harus cinta tapi cocok sama dia itu yang bisa saya sampaikan pada sempatan kali ini mungkin kita masuk ke sesi saya jawab karena anda lihat sudah numpuk pertanyaannya jamaah masya'Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Warahmatullah bagaimana hukumnya pernikahan pasangan yang dulunya Nasrani setelah memiliki beberapa anak mereka masuk Islam apakah mereka harus menikah ulang dengan cara Islam dan bagaimana dengan anak-anaknya apakah mereka termasuk hasil hubungan yang sah para sahabat Nabi yang mereka suami istri di masa jahiliah kemudian masuk Islam apakah mereka disuruh nikah lagi sama Nabi Muhammad SAW tidak 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 perlu nikah lagi kalau dia masuk Islam Alhamdulillah dan anak-anaknya yang sah jadi selama itu pernikahan bukan perzinaan kalau mereka tidak menikah beda lagi karena ada kumpul kebu mereka tidak nikah jadi pada waktu sebelum masuk Islam memang dia tidak menikah dia kumpul kebu sampai punya anak ketika masuk Islam maka harus menikah karena memang dahulunya mereka berzina bukan menikah tapi kalau yang menikah di agama sebelumnya kemudian dia masuk Islam maka pernikahannya sah dan Rasulullah tidak pernah menyuruh sahabat Abu Bakar suruh suruh kawin lagi tidak tidak ada Surat Ana meminta saran Ana dan istri Ana bekerja Alhamdulillah diberi rizki dan amanah seorang putri yang sekarang berusia tiga bulan Ana dan istri memiliki Ana dan istri memiliki pemikiran istri untuk risen bekerja karena kami hendak mendidik anak dengan tuntunan agama tapi kebutuhan juga kebutuhan kami tapi kebutuhan juga kami anak dan istri tulang punggung Ana dan istri tulang punggung keluarga masing-masing dan bila istri Ana risen Alhamdulillah ada denda yang cukup mahal karena masih ikatan dinas mohon sarannya yang pertama jamaah perempuan itu dibolehkan bekerja selama pekerjaannya sesuai dengan koridor-koridor syariat selama dia tidak melalaikan hak-hak suaminya kewajiban kewajiban sebagai seorang ibu walaupun hukum asalnya wanita itu di rumah itu hukum asalnya kenapa seperti ini apakah karena islam membolimi wanita islam itu memuliakan wanita cari agama mana saja buka kitab suci mereka bandingkan bagaimana islam memuliakan seorang wanita wanita itu dimuliakan dari sisi apa dimuliakan masa dia sudah hamil dia disuruh cari duitnya dia melahirkan merasakan sakitnya melahirkan menyusui perempuan setelah melahirkan jamaah dia nifas bagaimana rasa sakit dia rasa perih dia masa seperti dia disuruh kerja suruh cari duit suaminya yang wajib kasih nafkah dan buat para orang tua mendidik anak perempuan beda dengan mendidik anak laki-laki mendidik anak perempuan dan membesarkan mereka itu subhanallah antum punya satu dua tiga anak perempuan antum didik dengan benar masuk surga insyaallah beda sama anak laki karena anak perempuan ini orang tuanya capek membesarkan mendidik putrinya menikah dibawa sama suami hasil kerjanya itu dibawa sama suami karena kondisinya seperti itu pahalnya lebih besar daripada mendidik anak laki kalau anak laki keluarga masih berharap kebaktian itu anak masih membantu orang tuanya itu anak tapi kalau anak perempuan lah sehingga tolong para orang tua yang menikahkan putrinya jangan intervensi sama rumah tangga putrinya dia sudah milik suaminya kalau dia bekerja kemudian suaminya minta berhenti bekerja siapa yang harus taatin itu perempuan bapaknya atau suaminya suaminya kalau ada seorang ayah mengatakan enak banget kamu sayang biaya kuliah dia sayang masukkan kerja dia kemudian kamu minta dia risen lah orang tua yang katakan seperti itu gak bisa katakan kepada orang tua kalau mau seperti itu jangan dikawinkan putri bawa pulang karena ketika kau menikahkan itu konsekuensi seorang ayah mengatakan zawaj tuka wa angkah tuka binti aku nikahkan kau aku kawinkan kau dengan putri ku dengan mahar sekian lalu suami mengatakan aku terima selesai beralih tanggung jawab itu maka para orang tua jangan berharap besar kepada putrinya di dunia tapi silahkan berharap besar di surga Allah itu janji Nabi Muhammad s.a.w. kunna hijaban minan nar kunna hijaban lahu minan nar itu anak-anak perempuan akan jadi hijab dari api neraka buat kedua orang tuanya maka buat anak kalau kerjaan istri tidak bertentangan dengan agama Allah s.w. dan anak masih ada yang akan merawatnya dengan benar maka silahkan tapi kalau tidak lebih baik resign terus gimana usah dengan mertua antum bantu mertua antum sampaikan mudah-mudahan ada rizki tetap kita bantu orang tuamu karena termasuk ihsan yang tadi kita bicarakan seorang menantu membantu mertuanya apa sunnah saat bayi kita baru lahir haruskah kita adhankan dan tembuninya kita kubur apa tembuninya ari-arinya jadi bicara sunnah di adhanin ini ada hadithnya hadith hadith itu dihasankan oleh ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya tuhfatul maudud fi ahkamil maulud akan tetapi hadith itu didaifkan oleh ulama-ulama lainnya sehingga sebagian ulama tidak mengamalkannya dan mungkin itu yang lebih kuat yang mentaifkan hadith itu lebih kuat tapi kalau ada yang mengamalkan maka ketauhilah hadith yang dipakai adalah hadith yang lemah walaupun dihasankan oleh para ulama yang lainnya ada pun berkaitan dengan ari-arinya ya dikubur lah lebih baik supaya tidak tidak menimbulkan bau jadi dikubur bukan karena ada keyakinan macam-macam enggak karena memang dengan dikubur paling tidak ya menghilangkan rasa bau bukan dikubur kemudian ada ritual tersendiri ya anak waktu anak-anak yang terakhir mau lahir itu itu ditanya sama bidannya ini ini ari-arinya mau dikemanakan kata dia mereka sudah siap wadah khusus wadah dari tanah gitu ya dikasih bumbu macam-macam ini itu iya anak pikir enggak sudah buang aja benar dibuang Pak Ustaz ya mau diapain dibuang artinya memang dibuang bagaimana cara membuangnya ya mungkin dikubur cara yang paling baik jangan dibuang ke sampah jangan jadi dikuburlah hari-hari itu saya ingin istri saya tidak bekerja tetapi istri saya tetap ingin bekerja bagaimana cara karena menurutnya bekerja sebagai guru karena menurutnya guru menjadi amal jariah untuk dia bagaimana menurut Ustaz iya tetap ngomong sama istri kau digaji berapa anak jadi guru gaji 2 juta anak gaji 2 juta setengah kerja apa tetap guru dimana di rumah memang guru ini amalan yang mulia artinya kalau memang tadi guru pun kadangkala waktunya habis buat anak didiknya lupa dengan anak sendiri tapi kalau istri antum dibutuhkan sama sekolah tersebut mungkin antum bersabar kadangkala di sekolah-sekolah agama ya guru-guru perempuan itu diperlukan kita di kampus di Jember itu kekurangan dosen wanita sulit kita memiliki dosen wanita sedangkan kampus kita kampus putri dosen wanita itu subhanallah nanti ada libur cuti hamil ada cuti lahiran ada cuti menikah kadangkala mereka belum menikah setelah menikah dibawa sama suaminya akhirnya kita bikin dosen lagi maka kalau memang profesi dia dibutuhkan oleh umat maka antum persilahkan dia menikah terus saat anak ini kadangkala punya kebutuhan yang tidak terlayani antum nikah lagi gak apa-apa halal jamaah kenapa jadi seorang wanita pun tahu diri gak apa-apa kau mau nikah lagi fadwal anak dapat ingin jadi guru halal kalau mampu berbuat adil kalau enggak antum sabar ini angin dari mana jamaah antum kasih satu-satu jamaah bismillah apakah termasuk istri durhaka apabila setiap hari istri minta dipijitin astagfirullah padahal suaminya bukan tukang pijit dan bukan pengangguran kalau suami gak mau mijit sang istri ngancem gak mau ngasih kalau lagi mau sang istri kerja dari pagi sore di luar rumah padahal sudah disuruh berhenti kerja tapi dia gak mau dia menjawab mau makan apa kita anak-anak mau jadi apa padahal kalau sekedar untuk makan hidup suami mampu subhanallah berarti antum salah pilih istri ya butuh penjelasan sama istri kalau antum lihat nikmat yang Allah sediakan buat laki-laki di surga itu bidadari bidadari karena kecondongan lelaki kepada wanita lebih besar sedangkan wanita kecondongannya kepada apa harta kepada perhiasan dunia ini sehingga banyak terjadi gugat cerai itu masalahnya ekonomi bukan karena suami tidak mampu tapi karena suami tidak bisa memberikan lebih kepada istrinya kenapa banyak wanita yang jadi TKW kenapa mereka punya suami di Indonesia karena ambisi dunianya besar dan kadangkala pendidikan agamanya sedikit yang membuat orang kaya tadi kita sudah sampaikan anti itu bisa kaya bisa hidup mewah dengan satu cara apa riba dengan pemberian Allah jadi kau bicara sama istri antum sebagai komandan istri juga gak boleh nyuruh suami gak boleh minta boleh sama suami bang minta tolong bang kalau gak capek minta pijetin bang minta bukan nyuruh dan suami ketika hendak menggauli istrinya wajib istri untuk taat sama suaminya jadi bukan sama jamaah Allah mengatakan walahunna misrul ladhi alaihinna bilma'ruf walirrijali alaihinna darajah wanita itu punya hak yang sama dengan kewajiban dia sama dengan suami dia punya hak dan kewajiban yang sama walirrijal alaihinna darajah tapi para lelaki itu punya kedudukan satu derajat lebih daripada istrinya istri yang seperti tadi istri yang lurhaka dan seorang istri kalau disuruh berhenti sama suaminya katakan samikna dan alhamdulillah jamaah tadi anda sampaikan Islam itu memuliakan para wanita jadi bekerjanya wanita di luar itu jangan dipikir sebagai bentuk kemerdekaan buat wanita itu termasuk bentuk perbudakan buat wanita wanita dieksploitasi dijual jamaah antum pernah melihat pameran-pameran mobil siapa yang duduk di sebelah mobil ada yang jenggotan kekar gitu ya enggak ada kayak antum-antum laku antum daftar saya mau duduk di sebelah mobil enggak ada siapa yang dijual perempuan perempuan di sana dijual antum pernah lihat iklan anda pernah lihat sampai sekarang anda masih ingat iklannya kulkas kulkas kenapa ada perempuan di sebelahnya perempuan itu dijual untuk menarik para lelaki itu tujuannya padahal seharusnya perempuan itu bakper mata yang disimpan oleh lelaki tidak ditampakkan kepada orang-orang banyak bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi lahir menafkahi lahir ini tidak kasih fulus gitu maksudnya nah sekali lagi anti salah pilih suami ada yang salah pilih istri ada yang salah pilih suami kenapa anti mau sama dia kita tadi sampaikan salah satu syarat bukan syarat kriteria suami idaman itu adalah dia memberikan nafkah walaupun tidak kaya gak harus kaya semampunya liun fiqlu saatin min saati terus apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri istri bisa menuntut itu hak dia kalau suami males tapi kalau suami giat suami anak giat tapi memang kayaknya rizkinya susah dia berusaha untuk bekerja tapi kadang-kadang gak ada hasil ya disini seorang istri hendaklah bersabar menghadapi suaminya yang tidak memberikan nafkah secara lahir tapi kalau suaminya males gak mau kerja kadang-kadang dia dapat duit dimakan sendiri buat foya-foya macem-macem nanti perlu kasih nasihat kalau gak bisa dikasih nasihat nanti cari orang lain untuk memberikan nasihat kadang-kadang suami ini egois kadang-kadang kalau yang ngasih tau istrinya itu dia gak terima tapi kalau yang ngasih tau ustaz orang lain dan boleh seorang istri boleh mengadukan suaminya jangan menggibain suaminya jangan curhat sama orang hanya untuk menceritakan keburukan suaminya jangan tapi engkau bisa berangkat kepada seorang dengan harapan dia memberikan nasihat seperti Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu datang mengadukan siapa mengadukan putranya sendiri kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam putranya ini puasa terus solat malam terus gak pernah deketin istrinya bapaknya mau ngasih nasihat mungkin gak enak akhirnya Nabi yang ngasih nasihat salallahu alaihi wasalam seperti itu kemudian Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala pernah kedatangan seorang wanita yang menceritakan tentang kebaikan suaminya suamiku ini masya Allah selalu bangun malam suamiku puasa sunnah kata Umar masya Allah suamimu yang baik ketika perempuan itu pergi kata Ali bin Abi Talib ya amirul mu'minin dia itu sedang mengadukan suaminya dipanggil kok tadi mengadukan suami iya akhirnya Umar bisa memberikan nasihat jadi kadangkala butuh orang lain untuk memberikan nasihat halawallahu alam suham apa yang harus dilakukan apabila suami ternyata selama ini masih mencintai mantan atau wanita lain Allahuakbar jamah iya sekarang ini banyak media yang membuat rumah tangga itu rusak grup-grup WA kadangkala grup WA alumnus SMA disitu ada cinta-cinta lama bersemi kembali kadangkala sama-sama sudah punya anak betul akhirnya bercerai gara-gara semua saling mengadukan pasangan hidupnya bagaimana sekarang tugas anti membuat suami jadi tidak cinta lagi sama mantannya melupakan mantannya maka anti berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suami itu yang bisa kita usahakan sambil didoakan suaminya soalnya kalau bicara masalah hati jamaah subhanallah rasulullah s.a.w. pernah menikah dengan seorang wanita yang wanita itu benci sama nabi muhammad s.a.w. siapa siapa nama wanita itu masha'allah yang mana ngomong sofia banyak yang ngomong sofia sofia binti huyai bin akhtar sofia gak suka sama nabi s.a.w. dia dinikahin seakan-akan pernikahan itu terpaksa lalu apa yang terjadi nabi s.a.w. berusaha untuk mengambil hatinya sofia hatinya sofia ini ada bersama ayahnya yang terbunuh pamannya bersama suaminya mantan suaminya yang terbunuh semuanya nabi s.a.w. selalu minta maaf sama sofia terus minta ya sofia itu kaummu yang berkhianat itu bapakmu yang melakukan terus diingatkan bahwa saya yang salah itu keluargamu diingatkan sofia kata saya sampai kebencian itu hilang dan berganti dengan cinta dan kasih sayang maka tadi anti bagaimana berusaha untuk ya merayu suaminya selalu bersolek buat suaminya dan tidak perlu berbicara tentang wanita itu anti gak perlu ngomong tentang itu aja karena kalau anti membicarakan hal itu yang ada keributan tapi anti berusaha untuk ya membuat suami itu lupa dengan pasangan dia itu Ustaz misalnya kalau perempuan ditinggal suami meninggal dan memutuskan untuk tidak menikah karena takut tidak bertemu kembali dengan suami yang sudah meninggal apa diperbolehkan jazakillah khayaran boleh asalkan engkau bisa bersabar antum bisa bayangkan ujian buat istri-istri nabi istri nabi itu gak boleh nikah padahal mereka ketika ditinggal mati itu masya Allah sebagian umurnya 17 tahun sebagian umurnya 25 tahun itu menunggu puluhan tahun bersabar tetap yang namanya wanita wajar dia ada syahwat namanya manusia tapi itu ujian buat mereka kalau anti siap menghadapi ujian itu dan ingin berjumpa dengan suami anti di surga silahkan tak fadol gak ada larangan untuk hal itu kalau itu keinginan anti memang ada dua pendapat para ulama ketika seorang wanita ditinggal mati sama suaminya lalu menikah lagi dia itu bersama yang mana pendapat yang pertama mengatakan dia berhak memilih kalau dua-duanya masuk surga tapi pendapat yang lebih kuat adalah dia bersama suaminya yang terakhir oleh karena itu istri-istri nabi itu gak boleh menikah kembali karena mereka adalah istri nabi di dunia dan istri nabi di di surga Allah subhanahu wa ta'ala barakallah fikum ada seorang akhwat yang di masa lalunya berpacaran dan sudah melakukan zina na'udhu kemudian akhwat itu sudah bertawbat apakah akhwat itu berhak mendapatkan ikhwan yang baik yang sesuai dengan syariat agama Islam jamaah mantabataballah barang setiap yang bertawbat maka Allah akan menerima tawbat dia insyaallah wa ta'ubatu tajubbu ma'qabla tawbat itu akan menghapuskan masa lalu yang lalu bahkan orang yang tawbat itu bukan dosanya nol bukan pahalanya nol masa lalu dia yang penuh dengan dosa apa kata Allah fa'ula'ika yubadzilullahu sayiatihim hasanat dosa-dosa mereka yang banyak itu dirubah jadi kebaikan jadi kalau perempuan ini benar-benar bertawbat dengan tawbatan nasuhah berhak dia mendapatkan wanit laki-laki yang baik insyaallah Allah berikan kepada dia kalau tawbatnya diterima kalau dia benar-benar bertawbat bisa jadi dia mendapatkan suami yang juga sama dulu pelaku dosa jadi kalau ada suami yang mungkin dulu melakukan dosa berzina kemudian dia menikah dengan seorang wanita dan pada malam pertama diketahuin wanita ini sudah tidak gadis Antum gak usah bicarakan Antum pernah berbuat dosa dan mungkin istrimu juga telah bertawbat kalau memang sudah jadi orang baik dua-duanya artinya dia bukan wanita yang buruk Antum tahu wanita itu sudah bertawbat dan Antum tahu dulu dia itu memang mungkin di masa lalunya tidak baik seperti itu hadha wallahu alam soh'at Assalamualaikum Ustaz Ana janda empat anak sering ditanya kapan nikah lagi kata Ana lelaki zaman sekarang itu lebih sering ditanya kenapa tidak nikah lagi kata Ana lelaki zaman sekarang itu lebih takut dengan janda miskin anak banyak ketimbang dikejar anjing galak pertanyaannya Ustaz bagaimana Ana harus bersikap karena Ana harus mencari nafkah untuk anak-anak Ana Ana ngajar di SMK yang notabene banyak lelaki-lelaki dan terkadang banyak kegiatan kegiatan bid'ah subhanallah jamaah memang sekarang ini ada tatanan di masyarakat yang berubah yang harapan Ana kita bisa berubahnya menjadi lebih baik di masa Rasulullah s.a.w. itu sahabat yang istrinya satu bisa dihitung bisa dihitung istrinya dua tiga empat antum kau lihat antum lihat aja sahabat sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga untuk melihat empat khulafa roshin gak ada yang istrinya satu makanya mereka ketika Abu Bakar meninggal dunia istrinya Abu Bakar dinikahin oleh siapa oleh Ali bin Nabi Talib radiyallahu ta'ala dinikahin jadi janda itu punya anak langsung ada yang ngambil sekarang kan kesian sebagian wanita berfikiran kalau suaminya mau kawin lagi suaminya ini rakus karena mau nikah lagi antum itu nafsunya terlalu macam-macam lah dituduh macam-macam padahal sebenarnya yang rakus itu perempuan apa laki perempuan satu itu ngambil haknya empat orang dia kuasain sendiri itu lakimu itu boleh buat empat orang kau kuasain sendiri yang nafsu siapa sebenarnya betul jadi sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini jamaah harapan anak terus terang anak kalau ngeliat janda-janda kesian mereka apalagi janda anak empat sebenarnya ya bapak-bapak disini sebenarnya mau kalau lihat wajahnya itu masya Allah cuma memang takut 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 tidak bisa berbuat adil maksud masya Allah bukan takut sama istri tua maka nanti bersabar kalau memang kondisinya nanti harus jari nafkah berdoa jangan pernah berhenti berdoa minta suami sekarang ini kalau ada istri wanita jadi istri kedua apa istilahnya pelakor iya memang dicitrakan buruk yang pezina diganti namanya PSK pekerja sek komersil nah maka kita harus memerangi istilah-istilah ini kita harus kembalikan istilah-istilah itu kepada istilah yang syari gak ada lagi istilah bunga nanti kita berusaha gak ada bunga istilahnya riba tulis ribanya sekian seharusnya kita sampai kan bang tolong tulislah ribanya sekian sehingga orang jadi tahu PSK kembalikan kepada masa lalu supaya mereka bertobat dulu PSK itu apa istilahnya WTS wanita tuna suzila wanita yang gak beradab sehingga ada harapan dia bertobat dalam diri dia dia menyandang gelar WTS sekarang gak gelarnya PSK pekerja apa saya profesi saya profesi terus siapa maka itu maka harapan semoga kita bisa memperbaiki tatanan masyarakat kita dan nanti berdoa minta sama Allah diberikan jalan keluar Allah berjanji apakah menjadi wajib hukumnya secara syarih bila istri minta cerai apabila suami pecandu narkoba sering mengabaikan dan menyakiti istri karena tidak bisa meninggalkan narkoba jamaah dosa itu ada dua ada dosa yang sampai kufur orang keluar dari Islam seperti melakukan kesyirikan meninggalkan sholat itu dipersilisihkan oleh para ulama kalau suami meninggalkan sholat menurut pendapat yang mengatakan dia kafir berarti nikahnya sudah batal secara otomatis gak perlu gugat cerai karena batal sudah ketika salah satu dari pasangan itu keluar dari Islam maka pernikahannya batal tapi kalau melihat suaminya masih bisa diperbaikin mamanya meninggalkan sholat dan kita lihat mungkin pendapat yang mengatakan dia tidak sampai kafir kuat juga kita masih berharap bisa memperbaikin maka diperbaikin tapi kalau sudah anti melihat gak mungkin anak sudah usaha ustad maka gugat cerai menjadi solusi supaya apa supaya anti tidak terbebani hidup dengan dia karena banyak wanita aja kadang-kadang gak mau melayani suaminya karena suaminya tidak baik enggak anak gak mau melayani suaminya akhirnya kok jadi dosa juga tidak melayani suaminya karena posisinya dia tetap sebagai seorang suaminya maka gugat cerai menyelamatkan dirimu dari perbuatan dosa dan juga demi anak-anak maka kalau dikatakan wajib tergantung kondisinya selama dia masih bisa diperbaikin mudah-mudahanlah suaminya bisa diperbaikin saya suka dengan seorang akhwat tapi bapaknya itu taklit dengan salah satu ormas islam jadi kalau lihat orang yang bermanhad salaf kurang serk mohon pencerahannya ya itu melamar aja kalau memang akhwatnya itu akhwat yang baik kadang-kadang kita perlu menyelamatkan akhwat-akhwat dari lingkungannya dia sudah baik tapi karena lingkungannya belum baik akhirnya dia belum bisa meninggalkan artinya dia perlu hijrah dari tempat sana tinggal sekarang bagaimana kita menunjukkan kepada orang kita nih yang belajar sunnah tolong tunjukkan kepada umat manusia bukan hanya dari penampilan melaka sunnah itu bukan hanya jenggot dan cingkrang sebagian orang itu akhirnya berpandangan buruk karena yang sudah kenal manhad salaf yang sudah kenal sunnah ini akhlak dan etikanya belum sesuai dengan sunnah ngomongnya gak senyum sama tetangga sok paling benar melihat orang gak salam ahlul bid'ah gak boleh salam sama ahlul bid'ah kadang-kadang ada perkara-perkara yang memang kita lihat menhaj salaf disebutkan kapan kita gak salam sama ahlul bid'ah tapi kapan kita merangkul ahlul bid'ah demi untuk berbagi hidayah kepada mereka hajir itu dilakukan tapi kadang-kadang tidak ada hajir maka tunjukkan akhlak yang mulia kepada masyarakat kalau antum tidak ikut ritual-ritual mereka yang berbau bid'ah mempunyai paling tidak antum menjaga hubungan sosial dengan mereka sehingga orang-orang itu kalau melihat antum yang sudah kenal sunnah mereka mengatakan subhanallah itu orang-orang yang berakhlak mulia antum melihat tetangganya lagi betulin rumah antum bantu dia antum punya rizki antum beli sesuatu bagi kata tangga-tetangga akhirnya mereka pemikirannya masya Allah ternyata orang kalau sudah belajar sunnah ini jadi baik akhlaknya harapannya orang-orang dapat hidayah lewat sikap antum sebagian ulama mengatakan kunu du'atan wa antum somitun mereka mengatakan jadilah kalian pendakwah pendakwah penyeru-penyeru kepada kebenaran tapi kalian diem gak berbicara karena dakwah itu identik dengan menyampaikan maka dikatakan kalian sampaikan tapi kalian diem gimana menyampaikan dengan diem bil-akhlak dengan perilaku yang baik barakallah ada lebih dari sejuta penduduk Indonesia yang terkena penyakit suka sesama jenis Ustaz Anda sudah menghitung yang terkena penyakit yang terkena penyakit ada lebih dari ada lebih dari sejuta penduduk Indonesia yang terkena penyakit suka sesama jenis Ustaz dan salah satunya adalah kawan Ana sebagai teman apa yang harus Ana sarankan kepadanya Ustaz haruskah dia menikah dulu untuk menjaganya meski dia tak tertarik pada lawan jenis atau dia harus membujang dulu sampai sembuh subhanallah ya harus diobatin kalau bicara nikah tapi dia gak diobatin gak lama pernikahan karena ada orang yang menikah tetap penyakitnya itu bukan berarti dengan menikah dia dia sembuh penyakit maka harus diobatin nasihat Ana diobatin bagaimana cara ngobatinnya ada pengobatan yang secara agama dengan menumbuhkan keimanan dengan mendakwain dia dengan menceritakan tentang penyakit-penyakit dan azab Allah azawajal atas perbuatan yang kalau itu dia lakukan kemudian sampaikan tujuan kehidupan ini adalah untuk memiliki anak keturunan kalau umamanya si Bambang menikah dengan Didik tutup Indonesia tutup maka itu sudah bertentangan dengan fitrah manusia jadi kalau ada yang mengatakan ini hak asasi manusia mereka teriak mengatakan itu hak asasi manusia bagaimana engkau menyebatkan manusia habis dari muka bumi ini kalau dilegakal yang engkau inginkan tutup Indonesia kenapa gak ada yang punya keturunan semua menikah dengan sesama jenis ini hak asasi manusia untuk hidup dan melanjutkan kehidupan di bumi Indonesia ini jadi engkau kalau berpikir LGBT kalau ingin dilegalkan berarti engkau ingin menutup NKRI habis penduduk Indonesia kemudian perlu diobatin secara sikis kadangkala perlu berangkat ke dokter psikiater bukan berarti antum gila tapi separuh gila orang yang suka sesama jenis na'udzubillah jemaah alhamdulillah selamat ada orang itu jemaah subhanallah ngeliat perempuan gak gak ada nafsu ngeliat tembok nafsu na'udzubillah min zalim saya baru putus dengan pacar saya dengarkan dulu jemaah karena niat saya ingin memperbaiki diri tetapi saya belum ikhlas melihat dia dengan yang lain bagaimana cara saya untuk mengikhlaskannya emangnya milik antum dia harus diikhlaskan jemaah cinta itu tidak harus memiliki nah ketika antum melihat orang yang antum cintai bersama orang lain tapi orang lain itu soleh dan baik maka antum akan bahagia ini bicara pernikahan kadangkala antum cinta sama fulana subhanallah ternyata fulana dilamar oleh laki-laki lain dan diterima laki-laki itu maka seharusnya antum berbahagia karena pasangan hidup antum mendapatkan suami yang lebih baik dari antum terus kalau pacaran ini gak ada bicara ikhlas bagaimana cara mengikhlaskannya jemaah karena memang yang pertama antum harus bersyukur kepada Allah telah selamat dari dia sekarang antum perlu memperbaiki diri antum memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah antum lakukan mungkin bersama dia terus kalau antum memang masih sayang sama itu perempuan kasih nasihat itu perempuan kasih nasihat nasihatnya untuk menjadi wanita yang lebih baik bukan pacaran dan sekarang jemaah kalau kita bicara pacaran kenapa pernikahan yang dengan pacaran itu banyak masalah karena kadang-kadang suami itu berpikir nih istriku mungkin pacaran sama orang lain juga mungkin belum sama aku dia sama yang lain si istri pun seperti itu sebagaimana laki ini pacaran sama aku mungkin dia juga pacaran sama yang lainnya dosa itu melahirkan dosa maka tugas antum adalah bertobat mohon ampun kepada Allah SWT dan tutup mata antum jangan cari tahu tentang fulana kecuali kalau antum ingin kasih nasihat terkadang antum masih ikut di instagram dia terkadang jadi follower dia ikut dia foto sama siapa ini itu akhirnya antum tetap melakukan dosa dengan perbuatan itu maka antum kasih nasihat dia sampaikan setelah itu doakan semoga dia dapati daya Barakallahu fikum Ustadz bolehkah anak akhwat membatalkan khidbah karena alasan sang calon suami ternyata masih suka berhubungan dengan akhwat lain Alhamdulillah antum gugat cerai aja boleh apalagi masih khidbah iya artinya kalau sang suami ini selingkuh umpamanya nah bukan nikah lagi karena bicara selingkuh ini kadangkala orang mengatakan menikah lagi dengan bahasa selingkuh nikah lagi itu halal bukan selingkuh tapi kalau mamanya si ikhwan ini suka berhubungan dengan akhwat lain berarti kan memang secara agama dia nah baik maka kalau dibatalkan anak rasa sebelum menikah lebih baik dibatalkan kalau sudah ada maharnya yang dimasukin ya dibalikin maharnya minta maaf seperti itu mungkin belum jodohnya istri selalu puasa sunnah bolehkah saya sebagai suami meminta dia untuk tidak puasa supaya dia menemani saya makan siang sebenarnya istri itu tidak boleh puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami jadi bukan suami meminta istri untuk tidak puasa tapi istri yang minta izin sama suami untuk puasa suami boleh bilang iya boleh bilang tidak kemudian apa yang harus saya makan istri taat samikna wah usad saya mau beribadah usad nah kata nabi sallallahu sallam perempuan itu gak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya kalau suaminya ada di rumah kalau suaminya merantau gak perlu izin sama suami semoga Allah selalu melindungi ustaz dan kita semua amin membiarkan istri bekerja di sebuah dinas pemerintahan yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuannya termasuk perbuatan the youth karena terkadang ada campur baur di dalamnya terima kasih tergantung kondisinya kalau dia itu tidak sampai berkholwat dengan laki-laki umpamanya maka mungkin masih aman kalau dia gak bercampur baur sama laki-laki insya Allah aman tapi kalau sudah dia itu berduaan sama laki-laki kadang kalah ada dina satu mobil sama laki-laki kalau dia perempuan sendirian maka seharusnya seorang suami meminta istrinya untuk risen atau minta ditaruh di bagian lain yang lebih aman buat dia nabi Nuh dan Lut tetap bersama istri mereka yang kufur sampai kematian nabi Ismail mentalak istrinya atas saran ayahnya bagaimana dengan kita umat nabi Muhammad apakah boleh kita tetap bertahan dengan istri yang dolem dan kufur nikmat kita berusaha bersabar dengan kegolimannya dengan tetap manasihatinya karena hidup hanya sebentar dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal di surga Allah amin Masya Allah ya pernah seorang alim ulama Masya Allah ulama terkenal ini didatengin sama sohibnya ke rumahnya waktu temennya alim ulama juga sampai rumahnya dia lihat istri tuan rumah ini kurang ajar ngomongnya kasar ini itu ditanya sama tamunya ini kenapa kau gak ceraikan dia kalau aku mau sabar mungkin istriku ini adab atas dosa-dosa yang aku lakukan takut kalau aku ganti istri nanti lebih buruk dari yang ini enggak sudah aku tahu ini sudah aku sabar artinya diperbolehkan seorang suami bersabar boleh dan itu lebih baik Allah azza wa jal mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karih tumuhunna fa'asa'an takrahu syai'an wa ija'al Allah fihi khairan kathira kata Allah pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut kalau kalian benci sama istri kalian ceraikan mereka enggak sabar engkau menghadapi mereka bisa jadi yang kalian benci itu dibalik sana ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana maka buat antum bersabar gak apa-apa tapi bercerai itu juga diperbolehkan jangan sampai akhirnya antum mendapatkan istri yang dolim antum mendolimin dia juga lebih baik antum ceraikan dia sehingga antum tidak berbuat dosa kepada dia maka bismillah kalau antum bisa bersabar dan terus memberikan nasihat semoga antum mendapatkan pahala yang besar dan dosa-dosa antum diampuni oleh Allah azza wa jal nah masya Allah pertanyaan terakhir karena anda lihat sebagian sudah lapar sebagian sudah merem tidur masya Allah bagaimana cara mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah baik itu keluarga teman pasangan dan lain-lain subhanallah dalam perjalanan menuju kepada Allah azza wa jal ada dua syarat yang pertama pembimbing pemandu untuk jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua teman yang mendampingi kita menuju Allah azza wa jal Rasulullah ketika hijrah beliau memilih pemandu dan memilih teman pemandunya dipilih pemandu yang handal yang tahu sama jalan-jalan menuju ke kota Medina antum kalau mau cari pemandu cari usat cari guru yang tahu dengan jalan menuju kepada Allah azza wa jal kalau cari teman yang sehati sama antum sehati itu penting inilah bicara bagaimana kita mencintai pasangan kita teman kita keluarga kita karena Allah azza wa jal bagaimana gambarannya mencintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala karena dia taat sama Allah azza wa jal karena dia baik karena dia orangnya soleh makanya Hassan al-Basri mengatakan ikhwanuna ahabu ilayna min ahlina saudara-saudara kita sahib-sahib kita itu lebih kita cintai daripada keluarga kita kok bisa seperti itu ikhwanuna yudhakiruna nabil akhirah karena saudara-saudara kita itu teman-teman kajian sahib-sahib itu mengingatkan kita kepada akhirat tapi keluarga selalu mengingatkan kepada urusan dunia jangan lupa besok kerja ini urusan dunia urusan akhirat karena tidak mengingatkan jadi mencintai seseorang karena Allah adalah karena dia dekat dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka hubba wahubba man yuhibbuka wahubba kulli amalin yukarribuna ila hubbik hadha wallahu wa'alam bisawab ini bisa anda sampaikan kajian kita masih berlanjut insyaAllah kapan bak del maghrib nanti insyaAllah hadha wallahu wa'alam bisawab wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik anda untuk kooperasional Rifkon TV jariah terbaik jariah terbaik jariah terbaik